Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bu ya, saya Donny dari Jakarta mau bertanya. Saya sebagai seorang suami, apa hukumnya kalau istri berteman dengan orang-orang LGBT? Khususnya ada gay bencong dan lesbi, meskipun dia gak terbawa-bawa. Dan apa yang harus kami lakukan sebagai seorang suami? Apakah harus melarangnya? Atau membiarkannya asal jangan terbawa? Karena dalam Islam kan berteman bebas dengan siapa saja, tanpa pilih-pilih, bahkan meskipun dengan yang tidak seiman. Akan tetapi saya takut itu menjadi penghambat turunnya rahmat dan berkah Allah di keluarga kami. Karena di sekeliling istri saya atau teman-temannya adalah termasuk kaum-kaum yang dilakta oleh Allah, yaitu LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LGBT adalah hamba Allah yang perlu kita curahkan kasih sayang kita kepada mereka dengan mengingatkan mereka, menasihati mereka, dan mengembalikan mereka kepada kenormalannya. Kasian mereka dengan cara semacam itu. Karena itu ujian. Itu adalah ujian untuk mereka. Kasian mereka. Diberi penyakit oleh Allah dengan kelainan semacam itu. Ibundanya tidak menghendaki, ayahandanya tidak menghendaki, dan hati kecilnya pun tidak menghendaki. Akan tapi karena sudah seperti itu, maka dia lanjutkan. Maka mereka adalah orang yang perlu kita beri kasih sayang dengan cara kita ingatkan, dan juga kita beri peringatan. Kita ingatkan bahwasannya itu adalah dosa besar dihadapan Allah, imannya yang akan menjawab. Maka sangat dolim mereka yang melegalkan hubungan-hubungan seperti itu. Dosa besar yang mengatakan itu halal. Karena mengeluarkan mereka dari fitrahnya. Bahaya sekali. Dan tidak perlu dicaci juga, tidak perlu diolak-olak. Cukup hukuman dari Allah kalau mereka tidak tobat, maka akan menjadi terkutuk, terjuhkan dari rahman Allah. Akan tapi bagi kita hendaknya membawa mereka kepada kebaikan. Mereka banyak umat ahli lahil Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian, kalau kita ingin bergaul secara umum, ya tidak boleh kalau kita bergaul tidak pilih dan pilih. Kita harus memilah dan memilih dalam bergaul. Orang itu akan dibandang baik tidaknya adalah dengan siapa kawannya. Ini, persahabatan itu sangat mempengaruhi. Di dalam bersahabat ada rambu-rambunya. Yang pertama jangan sombong, sok kita hebat dan tidak akan terpengaruh. Dialah orang yang kambang terpengaruh. Tapi yang waspada, takut akan terpengaruh, dialah yang tidak akan terpengaruh. Rumusnya sederhana. Orang yang bergaul bersahabat lalu dengan kesombongannya lalu berkata, aku tidak akan terpengaruh, dia akan terpengaruh. Akan tapi kalau dia khawatir akan terpengaruh, maka dia selalu waspada, dia tidak akan terpengaruh. Makanya anda harus waspada, khawatir. Isteri anda bergaul dengan mereka. Mungkin saat ini tidak bengaruh, akan tapi mungkin sering mendengar omongan. Ingin mencoba-coba dan sebagainya. Pada akhirnya akan termakan juga kepada wabah tersebut. Jadi anda harus mewaspadai. Dan kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik secara dohirnya, maka tidak boleh kita berkumpul dengan mereka kecuali dengan tujuan. Tujuannya adalah untuk merubah mereka. Kalau istri anda punya peran merubah mereka, boleh duduk dengan mereka. Tapi kalau tidak punya peran, jangan. Dan di saat punya peran pun dilihat, mampu atau tidak. Kalau tidak mampu malah tenggelam nanti, hanyut. Jadi harus waspada, jangan mengentengkan. Bukan bergaul dengan siapa saja, oh tidak. Ya kita bersahabat dengan orang di luar Islam, ya akan tetapi untuk menjadi sahabat karib yang akan bisa kita percaya, kemudian kita diskusi panjang lebar, jauh-jauh-jauh tentang hal-hal yang sangat pribadi dan yang lainnya, oh tidak dong. Justru kita itu milih. Bergaul itu memilih. Kalau tidak memilih berarti kita yang kurang. Bohong kalau kita itu bergaul, tidak memilah, dan memilih itu bohong. Bohong. Jadi semua yang membahayakan pasti tidak mau kita. Hanya karena itu adalah penyakit-penyakit batin, Anda tidak terasa. Coba, kalau ada orang punya penyakit nular, koreng, ini, Anda tidak mau. Apakah kita juga berkata, bersahabat kok pilah-pilah. Harus pilah dong, yang sekiranya menyelamatkan keimanan anak saya, istri saya, keluarga saya. Jadi himpuan kami adalah, ingatkan dengan lembut, dengan penuh keindahan kepada istri Anda, agar tidak banyak bergaul kepada mereka, kecuali untuk mengingatkan mereka, membawa mereka kepada kebaikan. Apakah menghantarkan mereka kepada seorang ustad, akan mendengar petuah, yang pada akhirnya mereka bisa sadar dan tobat, atau dibawa kepada majlis ilmu, atau memberi nasihat secara langsung. Kalau tidak, tidak perlu. Kan masih banyak kawan. Kan kawan banyak, tidak hanya mereka saja. Jadi kawan masih banyak. Dan jangan sombong kita, lalu berkata tidak akan terpengaruh, hati-hati. Orang yang paling, orang, Salah satu orang yang mendapatkan kabar gembira, Masa Sokrat Imam Ma'ali, paling takut kalau dicabut imannya. Kalau takut melakukan kemaksiatan. Paling takut kepleset. Kalau orang merasa aman, tercabut imannya. Merasa khawatir, imannya akan tetap. Maka tidaknya Anda khawatir, kalau punya istri semacam itu, tapi khawatir Anda bukan berarti langsung Anda marah-marah kepada istri, tidak. Menjaga istri Anda, agar waspada dengan perkaulan semacam itu, carikan perkaulan yang positif, yang menyelamatkan istri Anda, membangun akhlak istri Anda, memberikan ilmu kepada istri Anda, juga menjadikan hati Anda tenang. Itulah nasihat kami, semoga Allah menjaga rumah tangga Anda, tetap indah, semua istri yang saling mencintai, karena Allah, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibangkakan oleh Rasulullah. Jauh daripada kehinaan-khinaan. Dan juga, semoga Allah memberikan kepada saudara-saudari kita, yang saat ini diuji dengan LGBT tadi, semoga Allah memberikan kesadaran, keinsyafan, kemudian kembali kepada kenormalan. Sehingga mereka menikah, semestinya, dan punya anak keturunan yang soleh-solehah, yang dibangkakan oleh Nabi SAW. dan semoga Allah memberikan kepada mereka kebencian, dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Allah alam bisahab. Terima kasih telah menonton!